Intro Sheikh Ali Jaber meninggal Bukti Corona bukan tentara Allah Seperti yang somat katakan dulu Ditulis oleh Dayang Di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Selamat jalan Sheikh Ali Jaber Semoga Allah meninggikan derajatmu Yang telah mengajak banyak orang mencintai Quran Kematian memang misterius namun pasti datangnya Padahal engkau sudah dikabarkan negatif COVID-19 Tapi bagaimanapun COVID-19 pernah masuk ke tubuhmu Yang mengharuskan engkau dirawat di rumah sakit Jika saja COVID-19 ini adalah tentara Allah Seperti yang somat katakan Tentu saja engkau yang selalu berwudu Tak akan pernah terpapar virus ini Maka apa yang dikatakan somat adalah sangat keliru COVID-19 bisa menular kepada siapa saja Bukan hanya Trump yang rasis itu Bukan hanya orang-orang Cina yang dibilang komunis itu Tetapi ulama, kiai, orang kaya, orang wiskin Dan bahkan dokter pun paling potensial terpapar COVID-19 jelas sudah meresahkan umat manusia Ekonomi, morat marit, meringis, senyuman pun tak manis Tanpa memandang agama, suku, dan ras Bahkan tak memandang orang itu gemilang karirnya Atau pengangguran sekalipun Rajin beribadah ataupun sok ateis Yang jelas COVID bukan tentara Allah Tentara Allah tak pernah merepotkan orang-orang secara umum Kenapa bisa somat mengatakan virus corona adalah tentara Allah? Sudahkah dia dapat wahyu langsung untuk mengatakan itu? Bagaimana orang seperti somat tahu ciri-ciri tentara Allah Sedangkan fakta yang terjadi sepanjang tahun ini Tak ada ciri-ciri seperti cerita toiron ababil Seperti cerita yang dipaparkan somat Somat pun telah berusaha mengklarifikasi kekeliruannya itu Tentu saja somat tidak ingin terlihat bodoh Tentu saja somat tak ingin mengakui kekeliruannya itu Apalagi sampai harus minta maaf Meskipun sudah tampak dengan jelas bahwa Corona bukanlah seperti bualannya Somat pun memakai jurus bus edan Yaitu jurus retorika permainan kata-kata Jurus ngeles interpretasi yang sudah bau terasi Dengan melihat sepak terjang somat selama ini Maka kalau somat dijadikan patokan atau guru adalah salah besar Orang seperti somat yang diharapkan membangun umat agar berkemajuan Tidaklah akan bisa Somat tak bisa lagi dijadikan figur yang mengajak umat berpikir maju Yang ada justru somat sibuk berpolitik Dengan tema agama Somat berretorika melahirkan kebencian Masih ingat soal salib ada jin kafirnya? Ini jelas sangat berbahaya Provokator Tapi waktu itu dia dilindungi oleh MUI Ormas yang wakil ketua umumnya saat ini ikut campur soal pencalonan kapolri Karena ada kecurigaan dia tak suka calon kapolri dari non muslim Sungguh rasis kan? Karena itulah sealiran dengan somat Interpretasi somat soal corona adalah tentara Allah Merupakan interpretasi paling sadis yang bisa menyerumuskan umat dan bangsa ini Waspadalah Waspadalah orang-orang seperti model somat ini Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Menguak tiga nama Prabowo pilihan Jokowi Ditulis oleh Ferry Pagli di sewar.com Halo Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Entah apakah ini suatu kebetulan atau tidak Tapi setidaknya ada tiga nama Prabowo Yang dipilih oleh Presiden Jokowi dalam membantunya menjalankan tugas negara Pertanyaannya, siapa saja kah trio Prabowo itu? Pertama, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan Kedua, Edi Prabowo Sebelumnya ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Dan ketiga, ini yang lagi viral di dunia maya Listio Sigit Prabowo Si calon Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi Untuk menggantikan Idam Aziz yang sebentar lagi memasuki masa pensiun Pertanyaannya, apa istimewanya nama Prabowo ini? Sehingga dalam kurun waktu berdekatan Tiga orang yang menyandang nama itu bisa menduduki jabatan yang diidam-idamkan oleh banyak orang Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Google sih Berikut arti nama Prabowo itu Yang pertama, kepribadian adalah yang utama berasal dari bahasa Jawa Yang kedua, keluruhan atau kewibawaan Yang ketiga, anak pertama yang berkepribadian baik Sedangkan menurut laman namamia.com Diketahui orang yang menyandang nama Prabowo itu berbakat, cerdas, serta sangat kreatif Kadang agak cerewet dan tahu bagaimana caranya bersenang-senang Di samping itu juga, ia memperhatikan penampilan serta menginginkan pasangan yang cantik atau elok Baik itu elok parasnya maupun kepribadiannya Lantas, coba kita perhatikan sekilas Mengenai profil ketiga orang yang memiliki nama Prabowo itu Apakah sesuai dengan kepribadian di atas atau tidak? Pertama, Prabowo Subianto Pernah jadi capres dua kali dan capres satu kali Artinya pantang menyerah serta haus akan kekuasaan Disebut-sebut suka melempar HP saat lagi marah Ketua P3 saat ini, Suharto Mono Arfa Pernah menjadi korban keperingasan dilempar HP oleh Prabowo tersebut Itu terjadi saat ia bersama rekan-rekan elit P3 Pamit pindah haluan mendukung Jokowi Artinya, si Prabowo ini temperamental alias gak bisa mengendalikan emosinya Kedua, Edi Prabowo Pernah kemana-mana ikut Prabowo Termasuk saat Prabowo kabur ke Yordania beberapa puluh tahun lalu Ia pun turut menemani ketua umum Gerindra itu Artinya apa? Si Edi ini merupakan orang yang setia dan taat pada atasan Ia juga sempat direstui oleh Prabowo menjadi menteri KKP dari Partai Gerindra Padahal banyak loh kader Partai Gerindra yang tentunya menginginkan jabatan itu Tapi kenapa Edi yang dipilih oleh Prabowo? Hal ini tentu tidak lepas dari kiprasi Edi ini yang sebelumnya bisa diandalkan Tapi sungguh sayang ia tidak mampu mengendalikan nafsu serakahnya Hingga terjerumus ke jurang yang paling dalam Ditangkap KPK lantaran korupsi terkait ekspor benih lobster Ketiga, Listio Sigit Prabowo Pernah diangkat menjadi ajudan Presiden Jokowi Sebelumnya coba kita perhatikan dulu apa saja syarat untuk menjadi seorang ajudan orang nomor satu di Indonesia tersebut Pertama, mesti lolos psikotest Karena gawat kalau ajudan sekelas Presiden dijabat oleh orang yang mengalami gangguan jiwa Kedua, mesti memiliki kecakapan di bidang militer atau kepolisian Artinya, menguasai ilmu di bidang profesinya di atas rata-rata Ketiga, memiliki rekam jejak yang bersih Tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal maupun korupsi dalam hal sekecil apapun Keempat, tentu mesti pandai berbahasa asing Minimal, bahasa Inggris Artinya apa? Si Listio Sigit Prabowo ini berintelektual tinggi Berkepribadian baik Berintegritas Suka belajar Dan tentunya punya kecakapan dalam mengambil keputusan dengan cepat Disamping itu dengan segala kelebihan kepribadian seorang ajudan Presiden tersebut Beberapa diantaranya sudah membuktikan Bahwa mereka mampu sukses Seperti mantan Kapolri Jenderal Sutarman Mantan ajudan Gusdur Mantan Kasat Pramono Ediwibowo Mantan ajudan Megawati Kepala Bin Budi Gunawan Mantan ajudan Megawati Mantan Menpan R.B. Shafruddin Atau mantan ajudan JK Dan mantan Kabahar Kampolri Putut Eko Bayuseno Mantan ajudan SBY Kembali ke tiga nama tadi Apakah arti nama Prabowo itu sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing? Silahkan pembaca sewar nilai sendiri Akan tetapi selain Edi Prabowo Ada juga nama Prabowo lain yang merusak citra pemerintah Dia adalah Suryo Prabowo Yang pada Desember 2020 lalu ditunjuk menjadi ketua tim pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP oleh Prabowo Pertanyaannya Kenapa Suryo Prabowo ini merusak citra pemerintah? Karena sebelum masuk ke Kemenhan Ia adalah tukang nyanyirin Jokowi Sekarang kok malah jadi pembantu Jokowi? Mudah-mudahan kedepannya Si calon Kapolri baru Si Gitlistya Prabowo ini Sarat dengan prestasi Saat memimpin institusi Bayangkara tersebut Sehingga nama Prabowo yang sudah dicemarkan oleh Edi Prabowo dan Suryo Prabowo sebelumnya dapat harum kembali Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax